Ini update terakhir soal Rafa Saksikan berikut ini Yang terpencar puluhan meter Itu kan Sehingga memenggal siapapun yang terkena Serpensirpian itu Itu bom apa sih? Itu bom khusus Jadi emang Gaza ini kan sedang dijadikan Alat percobaan untuk senjata Berbagi senjata-senjata dari negara-negara Eropa Mari saksikan penjelasan lengkapnya Hanya di Cerita Untungs Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua penjelasan Cita Untung Terima kasih untuk tetap bersama kami Dan tentunya juga Alhamdulillah kita masih konsisten untuk update Mengenai yang terjadi dengan suara kita Yang ada di Gaza tentunya juga Nah sekarang ini ada beberapa hal update Yang mungkin teman-teman bisa dapatkan di sosial media Tentunya juga dengan agresi yang terjadi di Rafa dan juga Jabalia Ada beberapa juga berita-berita yang menarik Tentunya juga update-update mengembirakan Tapi apakah ini benar terjadi atau enggak Kita akan langsung cross-check ya Karena tamu kita berikut ini punya hubungan langsung ke dalam Jadi kita langsung dapat info A1 Ya langsung aja kita ketemu dengan Syekh Husein Gaza Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Masya Allah Alhamdulillah Bisa kasih ini lagi akhirnya Soalnya waktunya susah nih kayaknya Tapi Masya Allah Penetrasi untuk mengedukasi bangsa Indonesia lah Ibaratnya datang Ketempat-tempat di Indonesia untuk lebih paham lagi tentang apa yang terjadi di Gaza Alhamdulillah Karena walaupun begitu tetap aja Justru orang Indonesia yang boycotnya angin-anginen Itu yang kejadian Gimana sih Syahat? Alhamdulillah Terjauh ini gimana kabar suara di sana? Ya masih tegar Sabar Alhamdulillah dengan segala Cobaan mereka Kita dengar bareng-bareng Tadi malam saat kita terang tidur Mereka juga di malam hari di sana Ya tidak kurang dari 50 Warga Gaza Sipil Mayoritas anak-anak dan wanita Menjadi korban serangan di Barat Dayak Rafah Rafah ya Jadi serangan yang tepat Langsung menyerang pengungsian Di samping gudang PBB di sana Ini memang beritanya Memang kalau kita lihat videonya tuh Benar-benar mengerikan juga ya Karena kan Yang mungkin teman-teman lihat ya Ada potongan bayi tanpa kepala ya Karena kan memang itu Memang saking kejamnya gitu ya Yang ini memutarbalikan Fakta beheading baby sejaman di awal Waktu fitnah kepada para pejuang Perjuangan Palestina Memenggal anak bayi Gitu katanya kan Yang sampai sekarang video dan fotonya gak ada Dengan terutnya juga Dibalikan dengan puluhan ribu bayi Yang juga dibunuh oleh Israel Dan sekarang bahkan sampai ada videonya Yang kepalanya hilang Dan itu banyak Banyak bukan hanya satu bayi ya semalam itu ya Bayi-bayi banyak Dan kita tahu salah satu Senjata Israel ini Tidak hanya ledakan yang besar Tapi ketika meledakan itu Menjadi serpian-serpian yang memang itu Didesain seperti itu Jadi serpian-serpian itulah yang Yang terpencar puluhan meter Itu kan Sehingga memenggal siapapun Yang terkena serpian-serpian itu Itu bom apa sih? Itu bom khusus Jadi emang Gaza ini kan sedang dijadikan Alat percobaan untuk senjata Berbagi senjata-senjata Dari negara-negara Eropa Jadi bomnya jatuh Jebret Serpian itu akan memotong semua yang lewat? Iya Memotong yang mereka lewat itu Kejem banget ya Itu sebenarnya itu kawasan pengungsi ya Iya Itu tenda-tenda pengungsi kan? Iya betul Yang tidak ada tentaranya juga gitu Tidak ada Mana ada tentara Keluar pejuang Gaza Steady pengungsian gitu kan Tapi sebenarnya Jutuh mereka sedang memproduksi tentara tuh Semua keluarganya yang hidup Pasti pengen ngelawan dong? Bener ya? Pasti Pasti marah lah Yang secara tidak langsung Giroh tentaranya akan muncul Gara-gara itu kan? Iya Ini kejaman ini Kayak ada sesuatu yang sedang diraih deh Kayaknya Apa gimana? Ada sesuatu gak sih di belakang ini? Kayaknya lagi Kayak lagi Membabi buta Kayak lagi gak tahu mau ngapain gitu Iya Bentuknya seperti apa sih? Kondisi terakhir yang ada di perpolitikan Israel Seperti apa sebenarnya? Jadi ini bentuk depresinya Israel Terutama dari Tanyaho ya Yang dia sudah 8 bulan Dari bulan pertama dia menjanjikan tuh Ya silahkan kirim Bantuan amunisi dari Amerika, Inggris, Jerman Pede Dalam waktu dekat kita akan habisi Hamas Sebulan, dua bulan Awal-awal mereka masih percaya tuh Orang-orang Eropa nih Oke kita kirim nih amunisi Kita kirim tentara Tiga bulan Terus 8 bulan 8 bulan tapi Gak kelar-kelar Jadi gak ada Gak ada visi yang jelas Yang ditanya di Gaza itu Misi dia kan dua dari awal Keluar-kelar ya Pertama kita akan Mengembalikan semua tawanan Israel Satu Dua kita akan menghabisi Hamas Sampai akar-akarnya Dan 8 bulan Tidak ada satupun Tentara Israel yang mereka selamatkan Melalui jalur militer ya Israel ini kan lewat Pertokaran tawanan Yang terbaru mereka berhasil Membebaskan tawanan Israel Tiga Tapi dalam bentuk jasad Yang sudah mereka bom Iya Untuk Bener-bener mereka selamatkan Satu orang itu Enggak Enggak ada Bahkan ini ada apa Dua hari yang lalu Di Jabalia Berapa tentara Israel Kembali menjadi tawanan Wah Ini menarik guys Jadi Berapa hari yang lalu itu Apa namanya Mereka tuh menyerang Jabalia Sebenarnya Menyerang Jabalia Dan Apa namanya Ternyata ada perlawanan Iya Dan disitu gak taunya Korban lebih banyak Tentara Israel Iya Itu menarik gini ceritanya Kalau saya melihat dari Statementnya Abu Baidah Terakhir ya Jadi Para pejuang Gaza ini Memang Dia sudah mempersiapkan Secara matang Strateginya jelas Iya Mereka punya terongan-terongan Dengan ratusan pintu Masuk pintu keluar Iya Dan mereka tahu Ini Ini kita Ada Kompetensi Ada potensi kita ini Menjebak mereka Jadi Ada beberapa terongan Yang sengaja Sengaja Dibuat Terlihat mudah Masuk Itu Itu jebakan Itu yang terjadi Di Jabalia kemarin Jadi Beberapa Rombok Satu rombok Satu rombokan Tentara Israel Merasa Ih sudah ada terongan Yuk kita masuk Setelah mereka Membawah diri Sekarang kiri Mereka kira Aman Itu kan Mereka mau masuk Sebagian sudah masuk Sebagian sudah keluar Serbu dari dalam Dari luar Dalam terongan Ada yang nyerbu Dari luar Nyerbu Habis Yang ada disitu Semua mati Terluka Atau Ditahuan Enggak ada yang selamat Walaupun yang selamat Itu terluka parah Jadi mereka Depresi Mereka itu frustasi Mereka Dituntut untuk Menjalankan Misinya Dan mencapai misinya Tapi yang ada Mereka malah Terusan kehilangan Nyawa Tentara-tentara mereka Kabarnya Ada dirita 20 ribu Tentara mereka habisnya Ya Tidak kurang dari segitu Kalau Keyakinan saya Maksudnya Mungkin kalau jatuh korban Di Palestina Hampir 40 ribu Tapi sipil Tapi kalau mereka Itu tentaranya memang Yang masuk ke situ yang habis Ya Betul Nah Sekarang kalau kita lihat ya Mungkin Kalau masyarakat yang Tidak terlalu memantau Melihatnya ini seperti Ya namanya juga Mereka negara pencitraan Sampai sepertinya ketika Amerika lawan Vietnam Ya Seolah-olah menang Padahal kan habis-habisan Iya Sebenarnya Amerika kalah Terlalu ganda Kayak Amerika dengan Afghanistan Seolah-olah kayaknya menang Padahal kan kalah Salah 30 tahun Tidak taunya Habis uang mereka Nah ini Mungkin orang yang Yang gak paham Banyak jatuh korban di Palestina Seolah-olah mereka melihatnya Ya Palestina syukurin Lawan anak Tuhan Belang begitu Pada komennya Mereka pikir Kemenangan itu Kalau banyak-banyakan bunuh Tapi kan ketika Kalau mereka menang Mereka udah bisa Nguasain tanah itu Bukitnya kan enggak Gitu kan Nah Di pertempuran kemarin Itu kan Itu lumayan shocking juga Karena berita-berita Dimana-mana Sampai ada kabar Pemimpin perangnya Ketangke Kemudian ada yang Apa namanya Ada yang Video sedih Yang disana sedih Karena pasukannya Abis gitu kan Ada foto eksekusinya Bahkan ada yang diseret Di mana Di goa kan Dan kemudian Keluar Video Tentara Israel Lagi marah Amanetan Yahu Marah sama Galan Untuk kita Tapi gak tahu Maksudnya apa Itu apa itu ceritanya Jadi teman-teman Harus tahu dulu Siapa itu Yaf Galan Jadi Yaf Galan ini adalah Menteri Pertahanan Israel Atau Menteri Militer Angkatan Dorat Israel Oh yang dulu bilang Mereka human animal itu Ya Yang Tutup listrik Apa Airnya Tutup listriknya gitu Itu dia yang ngomong Ya dia Yaf Galan tuh Jangan gak ada minum Gak ada makan Gak ada internet Yang galak banget tuh Galak banget Sekarang dia sudah mulai Terbebani Kenapa Karena Yaf Galan ini Dia yang paling tahu Berapa kerugian Yang didetat oleh Israel Terutama Menyangkut Jumlah tentara yang tewas Itu kan Banyak itu Dari keluarga tentara Yang dikirim ke Gaza Dari keluarga Israel Yang anak-anak ditawan Dari para politisi Dunia Dia melihat Ini tentara kita gak akan bisa Menjalankan misi mustahilnya Si Netanyahu Dan dia paling paham masalah itu Jadi Ketika para tentara ini Merongrong Ke Yaf Galan ini Ini kita harus Apa sih Kita ngapain sih Kita gak jelas banget Masuk ini gitu loh Kita 8 bulan Kita gak mendapatkan Kemajuan apapun Kecuali hanya ngebantai Anak-anak wanita Nah Bahkan mereka minta kejelasan Ini kalau setelah perang selesai Ini mau kembali Hamas yang megang Atau siapa yang megang Atau Kita mau kejelasan Nah Netanyahu Si Perdana Menteri ini Yang memiliki Tampuk tertinggi Di pemerintah Israel Dia pengennya Dia berkor-kor Kami akan memegang Gaza setelah ini Israel akan memegang Seluruh Kekuasaan Seluruh wilayah Gaza Ini tanya-tanya yang mau Tapi galan-galan gak bisa Maka galan Jadi dalam beberapa Waktu lalu Kita lihat ya Statement dari dia Secara Secara jelas Gambang dikatakan Kita tidak ada niat Untuk mengambil Alih Gaza lagi Itu kan Ngomong gitu Ngomong gitu Kita gak ada niat Untuk mengambil alih Gaza Karena gak ada duitnya lagi Bukan gak ada duitnya Gak ada kemampuan juga Gak mungkin bisa Selama masih ada Para pujuang-pujuang Gaza disana Ya gak mungkin Dia mengandalkan Gaza Seperti dahulu kala Meletakkan cek-cek poin pemerintah Apa militernya Misalnya kan Atau membangun Membangun pemukuman ilegal Seperti dulu Yang terkenal di Gaza Gak bisa Karena dia tahu Selama Ada Bibit-bibit Perjuangan di Gaza Selama itulah Kita gak akan bisa Mengandalkan Gaza Nah Misi Mission impossible Si Netanyahu ini Kan menghabis semua Para pujuang Gaza Nah itu gak mungkin Semua Senator Amerika Semua politisi Amerika Sepakat Ini Misi yang mustahil Jadi ada Konflik besar Antara Antara dua orang ini Antara Netanyahu Dengan Ben Gafir Dan Antara Galan Dan Politisi-politisi Israel lainnya Nah Makanya Muncullah Video itu kan Seorang tentara Ya Diri Di Beruntuhan Dan Mengancam Yaf Galan Bayangkan seorang tentara Mengancam Mengancam Yaf Galan Wahai Yaf Galan Kami Akan Kami Akan mengadakan Kudeta Kalau kamu benar-benar Ya Tidak mau melanjutkan perang ini Sampai kita mendapatkan kemenangan Maka kami dan 100 ribu Tentara yang loyal Dengan Netanyahu Kita akan adakan kudeta Gitu kata dia Padahal itu gak mau wakili sebenarnya Gak mau wakili Malah Malah Saya baca berita Tadi pagi ini Dari tangkep Tentara yang ngomong itu Dari tangkep Oh gitu Dari tangkep oleh si Yaf Galan itu Jadi kan Jadi itu jelas menunjukkan Ada Ada perpecahan Yang sangat besar Kalau Al-Quran mengatakan Kalian menyangka Orang-orang Bahan Israel ini Orang Yahudi ini Bersatu padu Padahal dalam mereka itu Mereka berpecah belah Yang sangat hebat Jadi kalau kita pikir ya Sebenarnya kan Pasukan IDF sendiri Itu kalau bisa gak perang Gak perang kan gitu kan Kan penakut mereka kan Mereka kan dibayar mahal Untuk perang kan Dan banyak yang pura-pura gila Untuk gak mau ikutan itu kan Saya rasa ini kalau Di depan yang lainnya Pada mendingan gue balik lah Gue mending ketemu anak istri lah Gitu kan Soalnya kemarin ada yang Nyanyi lagu sedih tuh Videonya gak? Yang pasukan Israelnya Nyanyi lagu sedih gitu Segala macam Gara-gara Hilang kaki Hilang tangan Hilang gitu Ya kesian banget gitu kan Kalau bisa milih Mendingan gak usah perang Mereka juga gitu Jadi mereka itu Gak ada pilihan lainnya Karena memang di Israel ini kan Sistem mereka kan wajib militer Dan banyak sekali Anak muda Israel ini Yang ikut demonstrasi Gak mau wajib militer Banyak sekali gitu loh Karena wajib militer Langsung ke lapangan tempur ya Iya Wajib militer Dan mereka tahu Nasib mereka apa Kalau mereka masuk ke Gaza itu Makanya Makanya ya Kita tahu lah Yang bertempur di Gaza kan Bukan hanya orang Militer Israel kan Tapi banyak Banyak menurusin neri Banyak tentara-tentara bayaran Dari Eropa Dan itu Gak murah itu Gajinya itu Antem Seperti denger gak Yang waktu Berapa bulan yang lalu Di awal tahun ini Ada berita Pasukan-pasukan Yahudi yang dari luar Israel Yang didatengin Yang masih muda-muda gitu Yang sempat ada di social media Yang dari Asia Nah yang dari Asia ini Kabarnya kemudian Pulang Gitu ya Dikabarkan karena Diruda paksa Sama Tentara Israel Yang lain Gitu Jadi Mereka sendiri Ketika operasi Gak selamat itu Yang cewek-cewek Karena ternyata Pasukan yang Lakinya Manfaatkan kesempatan Untuk merudah paksa Pasukan yang cewek Gitu Itu banyak Itu banyak kasusnya Banyak sekali Pelecehan-peleceran Sesuai-sesuai Hersman Yang ada di Militer Israel itu Bukan hanya sekarang Bukan hanya ketika perang Ketika mereka di luar itu Sudah banyak sekali Saya sering baca itu Berita itu Apalagi ke kondisi seperti ini Dan tentara Israel ini kan Ketika mereka itu Mau masuk ke satu Blok di Gaza Ini saya Dapat kabar Dari teman saya di Gaza Itu mereka Dicekokin minuman dulu Dibuat mabok Biar berani Karena orang Israel ini kan pengecut Maka jangan kaget Ngeliat orang Israel itu Joget-joget Kayak orang Idiot gitu ya Baru ngelupain ketakutan ya Mereka sengaja Dicekokin minuman-minuman Keras khusus Untuk memacu adrenalin Dan lupa dengan ketakutan mereka Kalau enggak lagi itu Mereka enggak akan berani Down mental mereka itu Nah proses itu Melihat Sesama tentara yang Berbeda Ramin kan Jadis kelamin Wah itu Kesehatan bermain di situ kan Udah habis Habis udah banyak Kasus seperti itu Nah mereka sendiri juga Sebenarnya cici berpencah ya Pasti Nah kalau yang info yang ada di Jabalia gimana Maksudnya Berarti memang kondisinya Mereka enggak nyerang lagi Atau gimana Kan itu pasukannya habis tuh mereka tuh Masih ada agresi lagi Atau tetap akan berusaha ke sana Atau gimana Jadi gini Dulu itu strategi mereka itu Sistematis ya Mereka pertama Mengosongkan wilayah utara Makanya operasi pertama itu kan di utara kan Sampai akhirnya seluruh warga Gaza utara itu Dipaksa mengungsi ke wilayah selatan Karena Mereka ingin menjadikan utara ini Tiga kota ya Bet Hanun, Jabalia, Bet Lahye Ini jadi wilayah militer Siapapun yang masih ada di wilayah itu Kita anggap militer Gitu bagi mereka itu Berbulan-bulan mereka berusaha menghabisi Warga di wilayah utara Tapi Mereka Dihadapkan dengan Keras kepalanya warga Gaza Jadi banyak kalau Gaza di utara tuh Nggak mau keluar Silahkan saja kalian mau datang Sekarang tuh ada ratusan ribu di wilayah utara Masih ada itu Masih ada itu Masih ada itu Kenapa? Saya mau kasih tahu Kenapa mereka nggak mau keluar dari utara ya Ini pengakuan teman saya Dia bilang gini Bagi warga Gaza utara Mereka tahu banget Kalau saya juga harus mengungsi ke selatan Pertama kondisi selatan Nggak lebih baik dari kondisi di utara Kami akan terus di bomba diri juga Kedua Kalau saya Mengungsi ke selatan Dan saya kena bom Nggak kadang tahu saya siapa Saya akan dimakamkan Di pemakaman masal Yang nggak jelas Kalau saya stay di rumah saya Saya di bom Paling nggak orang tahu Oh ini rumah fullan Ini fullan nih Ada kelihatan Jadi sini orang kenal orang sekitarnya Gitu loh Jadi seberan itu orang Gaza Silahkan bom Bom aja Jadi pilihan-pilihan mati semuanya deh Pilihan bagaimana mati kan Iya Tapi kalau mati di sana begini Tapi pilihan mati Ya seperti itu Mental mereka Makanya banyak yang masih stay di sana Meskipun dengan segala risikonya Nah Si Netanyahu ini berbohong Wah kita sudah selesai Operasi di wilayah utara kan Jadi kita mulai ke tengah Ke wilayah Namanya Zuwaida Derbalah Nusayrot Selesai tengah Masuk ke wilayah Selatan Tapi yang awal-awalnya ke Yunis Dengan Dia mengabarkan Kita sudah berhasil Misi-misi ini selesai Padahal di wilayah utara itu masih kuat Perjuangan itu Masih kuat Jadi pasukannya sudah mereka tarik Ya Mendengar Ya mendengar Apa Warga di Gaza ini Kembali beraktifitas normal Ya kemudian para pujang juga Mulai Mulai ber Apa Reorganize Pasukannya Mereka Kirim lagi pasukan ke utara lagi Ya dengan harapan Kita habisnya lagi deh Malah mereka yang dihabisi Gitu loh Jadi gak habis-habis ini ya Gak habis-habis Berapa-berapa Saya baca kemarin tuh ya Di salah satu media Israel tuh Dia mengatakan Yang terbunuh dari Petentara Hamas ini Baru belasang ribu Gak nyampe Gak nyampe 15 ribu Lebih kecil dari itu lah Sangat sedikit sekali Ya Sementara Hamas sendiri Pasukan Saya bicara pasukan Hamas ya Gak habis-habis Maksud saya Jadi Yang terbunuh dari para pejuang-pejuang Gaza itu Itu baru sedikit Ya Rata-rata kan Masal ya Rata-rata Namanya Sipil yang terbunuh kan Jadi Sampai kawampun mereka Bergerak Akan terus ada Sebaliknya juga Kalau pihak Israel tuh Gak habis-habis Karena memang mereka Ada ratusan ribu Pasukan mereka itu Dalam satu Dokumen saya membaca itu Israel tuh punya Sekitar 600 ribu Tentara aktif 600 ribu Israel ya Indonesia Indonesia nih Yang 2 270 juta Warga Berapa militernya Berapa 460 ribu Wih Indonesia yang 460 Tentara 460 50 ribu tentara Yang Yang 70 juta Israel Yang lebih kecil Mereka Isinya Cuma berapa 10 juta Iya 600 ribu Tentara aktif 8 juta 8 juta 9 juta Iya 9 jutaan Totalnya itu Berarti 10% Tentara Hampir 10% Banyaknya Jadi wajar Gak habis-habis Jadi Itulah Yang juga Tapi kuantitas Bukan kualitas Kayaknya Betul Kuantitasnya banyak Tapi kualitasnya Orang yang Mereka yang selama Nama juga Wajib Militer Dibayar lagi Cuma 2 tahun Wajib Militer 2 tahun Latihan Terus nanti mereka Kembali Ada yang jadi dokter Ada yang jadi Pelajar Ada yang jadi Pengusaha Buruh Oh ini kita Sudah kehabisan Tentara nih Panggil lagi Yang sempat itu Kan gitu sistemnya Makanya mereka Jaman itu Jais Sama sekali Dan mereka itu Anak-anak muda 22 tahun 19 tahun 23 tahun Harus menghadapi Pasukan Alkoseng yang terlatih Jadi wajib militer Yang menjalankan Hasil dari wajib militer Mereka kan yang bikin Soal Setubuhan negara Ada wajib militer Tapi yang pertama kali Makin dia juga Tapi tidak dalam kondisi Dia lagi terjajah Dia menjajah lagi Mereka juga Pasti mikir kan Kemampuan perang gue Minim sebenarnya Gitu kan Apa namanya Gue udah nyaman nih Hidup gue nih Jadi dokter Jadi apa gitu Kemampuan militer Gue sebenarnya gue Minim aja Karena gue wajib militer kan Menjalankan kewajiban doang Gitu kan Jadi posisinya menjajah Daya juang Posisi menjajah Dijajah beda Yang dijajah kan Gira lu gue Kalau misalnya ini Kalau gue gak lawan Gue mati Gitu kan Sebenarnya gue tuh Gak pengen-pengen banget Gitu kan gitu kan Motivasinya lemah sekali Motivasinya lemah Gitu Mungkin Mungkin ini juga ya Apa namanya Kelihatan banyak Tapi kayaknya Apa Di lapangan takut gitu Ngacut banget Saya suka dengan analisa Salah seorang Influencer dari Amerika ya Saya lihat videonya itu Dia ngomong gini Dia bilang Jelas sekali Untuk membedakan Mana yang benar-benar yang salah Iya Bagaimana pasukan Hamas Mereka gak pakai Baju anti peluru Bahkan mereka nyeker Gitu kan Dengan senjata seadanya Perang begitu beraninya Melawan tentara Yang pakai pakaian lengkap Dijaji seribuan dolar Per bulan Dengan sistem Backup udara Dan laut Ya Dan kita lihat Bagaimana semangat Di lapangan Jadi Kalau ada yang mengatakan Mungkin bahwa Tentara SL itu Tentara yang sedang Berusaha Meraih kemerdekaannya Itu Dibantau oleh fakta ini Di mana-mana Tentara yang nyeker Pakai tanah training Perang Itulah semangat Sebuah perjuangan Kemerdekaan Sebuah negara Bukan sebaliknya Iya Bagaimana dia mau Jajah negara Mau punya sepatu training Pakai sepatu aja Enggak Mau jajah dari mana Negara sebesar itu Kemampuan Kemampuan amatir Senjatanya juga Dapet dari bekas-bekas Peluru yang dilemparin Kesana Ini sebenarnya Kalau dari Situasi Keadaan sebenarnya Untuk di dunia luar Ini Tahunya Gajah seperti yang lagi Ter Apa namanya Ter-pressure lah ya Maksudnya ditekan Sekala macam Atau juga mungkin Dalam keadaan yang Unfortunate gitu ya Tapi kalau dapet Information Kayak gini Ini sebenarnya Masih pede-pede aja Gajah ya Cuma memang harus Ada korban Kesultisnya Pasti ada lah Ketika mereka Mau gak mau Untuk Mendapatkan Rasa seperti Kemenangan Yang dibabat ya Masyarakat sipil Yang ditenda Yang apa namanya Emang gak dalam Gak dalam postur melawan Gak ada senjata Lagi sakit Istirahat lah Di bom ya Ya semua juga bisa Gitu kan ibaratnya Terus pandangan dunia luar Seperti apa nih Dengan Dengan Hal seperti ini Kelihatan Sisera itu gak hebat-hebat Amat kan gitu kan Makanya sekarang kita lihat Respon dunia luar Mereka sudah mulai Berontak Terhadap Amerika Dan Israel Terakhir kan Norwegia Kemudian Spanyol Kemudian satu lagi Norwegia Spanyol Sama apa Swiss ya Irlandia Irlandia Ini baru nih Baru lagi nih Irlandia Norwegia Spanyol Tiga ini baru Mengakui Palestina baru-baru ini Sekitar seminggu lalu Dan Bahkan Pemerintah Spanyol Sudah mengeluarkan Statement Kami akan tangkap Netanyahu Kalau ke Spanyol Berdasarkan Keputusan Isese itu Artinya apa Jadi tiga negara ini Ketika Mereka mengakui Negara Palestina Artinya mereka sedang Sedang Menentang dan Sedang Berontak terhadap Amerika Dan Israel Ya artinya mereka sudah Tahu gitu ya Sudah mulai Ah ternyata Amerika Gak sekuat itu Ternyata Israel Gak Gak takut Ayo kita Barang-barang nih Ya benar-benar Apa akui Palestina Gitu kan Mereka-amereka membaca Arah Peradaban Ini ujungnya Kayaknya ini Amerika Bakal segera runtuh Akan kekuatan baru Paling tidak saat itu Terjadi kita sudah Sudah mendapat Simpati dari orang-orang Gitu kan Karena kita sudah Merapat ke Orang Palestina Mereka juga membaca Peradaban seperti itu Loh kalau sekarang sih Sepertinya gini Kelihatan kalau Amerika Dan Israel ini Negara yang hidup Dengan pencitraan Ya Seolah-olah di Hollywood Segala macam Mereka adidaya Hebat benar Secara pencitraan Kataunya kan Kemampuannya Coba bisa bunuhin bayi Ada yang menarik Ketika beberapa negara Tadi mengatakan Sudah Apa namanya Palestina Perancis Mengatakan Apa namanya Seperti itu juga Tapi gak Serli terli Bahwa mereka Gak setuju dengan Pembantaian Apa segala macam Kalau gak salah Jelas perterjemahan Nanti kita cari Apa namanya Terjemahan videonya Tapi memang Ini orang bilang bahwa Olimpiada Are coming Itu soalnya Jadi kan Olimpiada akan ada Bulan Juli Agustus Di Paris kan Dan Mereka menjaga Agar Gak mau Bocor seperti Qatar Dimana Qatar Waktu Piala Dunia Bocor tuh Palestina Palestina Mereka menjaga itu Bahkan mereka Menyeleksi Negara-negara yang Pro-Palestina Gak akan masuk Di agama Pegangsinya Gitu kan Tapi tetap aja Mereka butuh Pencitraan Makanya ketika Tim Indonesia Gak bisa masuk Olimpiada Ya jelas aja Gak mungkin Yang ngalahin Indonesia siapa Kemarin Guinea Guinea adalah Salah satu negara Yang gak Memilih Palestina sebagai Negara berdaulat Di PBB Jadi mereka kan Ambil pro-pro mereka doang Tapi Dia juga ngeliat Olimpiada Terugi dong nih Kalau misalnya Orang gak dateng Akhirnya dia Pakai pencitraan itu Sekarang Butuh jualan juga nih Gitu Nah sebenarnya Posisinya gimana sih Palestina sekarang Kan ICC udah Mau menangkap Dan Tanyahu Walaupun ada Tinggi Hamas juga Yang di Iya Tapi ini kan marketing lah Ibaratnya Biar kelihatan fair Gitu kan Nah ICC udah begitu Kemudian PBB Udah voting Menang Sebenarnya ini Benar-benar Seperti itu Apa Publicity stand sih Cari simpati Atau gimana Gitu Pemerintah-pemerintah Eropa ini Mereka juga Dilematis Di satu sisi Mereka Ya Berada di bawah Ketiak Amerika Satu sisi Mereka juga harus Mengontrol masa mereka Rakyat mereka Dan kita melihat Sekarang gerakan-gerakan Rakyat mereka Kuat sekali Ya Menuntut agar Israel diadili Agar Amerika di boykot Gerakan sampai Akademisi mereka kan Para mahasiswa Mahasiswi Para dosen Para profesor Lomba-lomba Bikin kemah Di kampus Sebagai bentuk Saudara-saudara Untuk Palestina Ya Oh sudah gerakan-gerakan Masif ini terus Bersuara Yang tentukan Pemerintah mereka Gitu loh Dan dengan Sistem demokrasi Yang mereka anut Demokrasi ini kan Sistem yang Yang mengatakan Warakat Itu adalah Tuhan Ya Suara terbanyak Suara terbanyak itu adalah Tuhan Kalau mereka Cara mereka Mengantisipasi Agar mereka juga Bisa tetap menjaga Stabilitas Negara mereka Ekonomi mereka Ya itu Mereka harus Berani Menyampaikan aspirasi Warga mereka Yaitu Dengan Dengan Misalnya Mengeluarkan tadi Statemen Mengakui negara Palestina Dan juga ikut voting Dalam PBB Kalau enggak Mereka dikudeta Di negaranya Kalau enggak Mereka hancur Lebur Terus Berjolak Dan Termasuk Olimpiade Itu ya Mau enggak Itu tetap akan Bocor Itu Akan bocor Karena itu Enggak bisa dibendung Gerakan ini gerakan Masif Makanya Itulah cerdasnya Jeniusnya Para pejuang Gaza Kita menamakan ini Sebagai Taufan al-Aqsa Badai al-Aqsa Seperti badai Seperti badai Badai media Badai boykot Badai Akademisi Badai Demonstrasi Badai di mana-mana itu Yang ujungnya apa Al-Aqsa Pembebasan al-Aqsa Insya Allah Ini menariknya juga Masyarakat kembali Tambah melek Apalagi negara-negara Bahkan mungkin Notabene bukan negara muslim ya Ketika pergerakan itu Datang dari mahasiswa Apalagi Universitas yang Terkait Yang hadir itu Universitas bukan Kaleng-kaleng 10-20 besar dunia Itu mayoritas Itu pro-Palestine Bikin kemah Bahkan sampai Dean profesor Bikin semua Bukan menunjukkan di dunia Orang pinter Pro-Palestine Kalau masih pro-Israel Berarti bodoh Secara gak langsung Akhirnya seperti itu Akhirnya Mungkin ini Masyarakat dunia Mungkin gak berurusan Berurusan tawhid Bagi mereka FOMO aja Dimana sosial interest Yang tertinggi Atau juga mungkin Kemanusiaan Yang mereka ambil Misalnya Demokrasi Humanity Value Atau juga Norm yang mereka ambil Ada dimana Mereka akan ke situ Akhirnya People power Kesana Inilah Inilah Mana Humanitarian Ini Humanity Kemanusiaan Manusia itu Yang memberikan manusia Dengan hewan Apa sih Akal dan hati Kita melihat Su-Palestina Kalau manusia itu normal Dia akan berpikir Dengan akal dia Dan dia akan Terpanggil hati dia Dan ini yang terjadi Inilah manusia Maka Kata-kata Tidak perlu Menjadi seorang muslim Untuk bantu Palestina Untuk menjadi manusia Ini tepat sekali Dan itu yang serang terjadi Gelombang itulah Yang memotivasi Adanya gelombang-gelombang Perlawanan ini Karena mereka masih Dalam tahap Manusia Akal mereka masih jalan Hati mereka masih Bisa merasa sensitif Maka kalau ada Orang-orang Yang masih Sampai sekarang Keras kepala Yang mendukung Israel Tidak mengetah Sama sekali Senang melihat Memantai ini Sudah tidak pantas Jika manusia Tidak pantas Kan uniknya Di negara non muslim Mereka sudah Tambah semangat Tambah banyak Malah di Indonesia Kan lucu kan Lucu Gak tahu Gak tahu itu Bazar Gak tahu apa Kok makin Low educated Banget Kayak makin Menurun Tingkat boycott Juga gimana Ada yang terang-terangan Showing Pakai produk itu Misalnya Itu jadi Malah di negara kita Malah justru Kalau menurut saya Menunjukkan Value dirinya Yang rugi Dia sendiri Sebenarnya Jadi maksudnya Terbeli dengan Keadaan kayak gini Betul Nah kalau di luar kan Misalnya kalau kita lihat Apa yang bisa dilakukan oleh Israel Hanya membunuhi Gak bisa ngelawan tentara Gak bisa ngelawan pasukan perjuangan Yang bisa mereka Cuma satu Bunuhin pengungsi Ya kan Cuma itu aja Tapi itu makin Membunuh reputasi mereka Ya Jadi namanya Makin turun tuh Makin tenggelam kan Kemampuannya Cuma tinggal itu doang Kira-kira nih Kemampuan mereka Sampai kapan sih Kan duitnya katanya Gak terbatas tuh Tapi kan satu hari Untuk perang kan Hampir 4 triliun Katanya gitu Nah ini kan Duit semua gitu Nah kalau Perkiraan Kan pasukan juga bilang gini Sampai kapan juga Gue jawabannya Gitu kan Iya Kalau pas ke Gaza Sampai kapan Kalau kondisi yang internal Di Israel yang didengar Sama Antum gimana Orang Gaza nyebutinnya Harbul istinzaf Perang Habis-habisan Sampai Tetis darah Habisan Gitu ya Tapi orang-orang Gaza Mereka Gak ada istilah habis Karena kan Prinsip mereka Inilah jalan jahat kami Kami menang Atau kami Ninggal Syahid Kalau kami menang Itu kami inginkan Kalau kami syahid Itu gak kami Tercitakan Gak ada istilah kalah Bagaimana dengan Israel Ya Mereka Dari hari awal Hari-hari awal pun Itu sudah Sudah pesimis Sudah pesimis Dan mereka sudah benar-benar Banyak kerugian Sampai hari ini Sampai kalau mereka bertahan Kita gak tahu ya Yang pasti melihat dari dampak Dan gejolak internal Israel itu Mereka benar-benar sudah Perak-peranda Yang melihat Setiap hari ini Ada ribuan warga Israel ini Mereka Meminta agar Tanya turun Agar adanya Pergantian pemerintahan Sesegera mungkin Banyak pejabat Israel Yang sudah mulai Keluar Ya mengundukkan diri Bahkan Beberapa komandan militer Israel itu mengajak Pasukan yang untuk Jalan mau berperang ke Gaza Gitu Dan ini Dari hari ke hari Kita terus Terungkap beberapa Fakta-fakta baru Kemarin yang terbaru itu kan Yang tentara itu Mau Mau Budeta Sekarang ditangkap oleh Si Yaf Galan Kemudian semakin Israel ini Tenggelam Masuk ke Gaza Ini kan sudah dipredisi oleh Abu Bayi dari awal Kan dikatakan sama dia Semakin kamu masuk ke dalam Gaza Semakin Pasir ke sini Akan menenggelamkan kamu Jadi Kalau Kita optimis ya Insya Allah ini Gak akan lama lagi Karena mereka juga Sudah ada perintah Penanggapan juga Itu Sebuah Perkembangan positif Untuk Kasus ini Dan juga Negara-negara yang sudah Mulai melepaskan diri Dari Dari bloknya Israel juga Meskipun baru Sebatas mengakui Negara Palestina Fragment-fragment ini Ini mozik-mozik ini Semakin Membuat Gambaran yang jelas Kedepan Bahwa ini Perang ini Akan berhenti Dan ketika Ketika perang ini berhenti Ketika tercapai Gitu tanah senjata Ingat kata-kata saya Yang akan turun Ke jalan-jalan Merayakan kemenangan Bukan orang Israel Tapi juga Gaza Mereka akan turun Ke jalan-jalan Merayakan kemenangan ini Gitu lah Dan gini Saya mau kasih gambaran Pandangan orang Israel Sendiri ya Terhadap Tafun Al-Aqsa ini Jadi perang antara Israel Gaza ini kan Bukan sekali dua kali Berkali-kali Selama saya tinggal di Gaza 2012 Israel yang mulai Gitu kan Mereka terpaksa Menarik pasukan Karena tidak bisa Menguasai Gaza 2014 juga sama Nah giliran kali ini Giliran Gaza yang mulai Gitu ya Ketika Gaza mulai Tanggal 7 Oktober ini Dan mereka berhasil Menembus pertahanan Israel Berhasil menangkap Apa namanya Sandra gitu ya Ini Sudah diakui oleh Para pengamat Militer Israel sendiri Kita sudah kalah Ini sudah Kita sudah kebohon Kita sudah kalah Semakin Netanyahu ini Ngotot masuk Mengirim pasukan Itu akan semakin besar Kekalahan yang kita tanggung Semakin besar Semakin besar Semakin besar Kerugian kita Itu terjadi Bayangkan kalau Misalnya Netanyahu Di awal-awal Sudah oke lah Kita tidak akan Nyerang Kita Kesepakatan Gak tersenjata Petukaran tawanan Gitu ya Gak akan Sebesarnya Dampaknya Untuk Israel Akan Kali saya akan Dapat kerugian Tentera Tawanan Palestina akan Divebaskan Tapi paling tidak Citra Amerika itu Masih bisa dibangun lagi Tapi kalau seperti ini Sudah tidak bisa Dan ujungnya Ini akan sama Akan selalu sama Akan Peranggiannya akan berakhir Dengan Tercapainya Gituan senjata Dan kesepakatan Petukaran tawanan Tentara Israel Yang berapa ratus Ratus-ratus Duituluhan Akan ditukar Dengan ribuan Wagah Palestina Yang sekarang ada di penjara Israel Itu yang akan Jadi ujungnya Tapi kan kemarin Kalau gak salah Mau ada ini Mau ada Gencatan sebut kan Ya Yang lewat Qatar Kalau gak salah Pasukan perjuangan Sudah Mengokekan Sebenarnya Terus Netanyahu Gak jadi apa gimana Waktu itu Kalau gak salah Terus kayak Malah nyerang gitu Kalau gak salah Itu gimana ceritanya Itu rumit Jadi gini kesannya Itu namanya Kesepakatan Qatar-Mesir Itu namanya Mokhtaroh Qatar-Mesir Jadi Qatar-Mesir ini Membuat beberapa Poin-poin Poin-poin Untuk dibaca Oleh kedua belah pihak Pertama Israel dulu nih Oke Israel Berdasarkan Hasil perundingan Antara dua belah pihak Ini kan Namanya perundingan Tidak secara langsung Jadi bukan Hamas Duduk dengan Israel Langsung Enggak Jadi Ntar Israel Ketemu dengan Qatar Dengan Mesir Dengan Amerika Ini hasil Poin-poinnya Ntar mereka Ketemu Hamas Hamas Akhirnya Tercita beberapa Poin-poin itu Diserahkan kepada Israel Oh jadi Siap Hamas akan Membebaskan perbulan Berapa puluh Tentara Tawanan Jadi selain Israel juga akan Membebaskan Berapa ratus Perbulan Sampai tiga bulan ini Perang Ujian senjata Berlangsung Tiga bulan Setelahnya Kita perbaloi Dengan Petukaran Tawanan lagi Terus Sampai berapa bulan Nah Oke Hams Kasih Seselirannya Oke Sepakat Cuma Hamas Ada beberapa Koreksi Oke Hamas pengennya Berujung pada Kenyata-kenyata Jangan panjang Seterusnya Oke siap Sepakat Nah Tapi Cerdasnya Hamas itu apa Dia Cocor dikit Oke Kemudian kita sepakat Dia langsung Telepon Al-Jazirah Oke Kami sudah Serahkan Itu dan kami Sudah sepakati Al-Jazirah langsung Tayangkan kan Tayangkan Jadi para Mediator itu pun Tahunya dari Al-Jazirah Kaget lah Israel Semua media Mengatakan Hamas Sepakat Menyepakati Tawaran Israel Dokumen itu Malu kali ya Iya jadi sekarang Orang berpikir Nah oke Ini dulu sepakat nih Sekarang bola panas Di tanggal Israel nih Jadi tekanan Pada Israel Makanya Orang semua Mau tunjuk Israel Hah Lu mau Terus berapa Mau selesai Ini sudah sepakat nih Termasuk Para keluarga tawanan Israel yang ada di Gaza Mereka sedang mau tuh Mereka ketika Mendengar berita Hamas sepakat Wah Semua Ber Apa Suka cita Akhirnya Hamas Menyepakati Kejutan senjata gitu loh Mereka bahkan Mengancam Israel Kalau Ini tanya Tidak mau menyepakati ini Kita akan membakar Israel Itu kata orang yang saya sendiri Tapi Lagi-lagi ditanya Gengsi Gengsi dan dia Merasa Aduh Gue dikebulin dua kali nih Semua Hamas ini Kagak lagi Setelah 7 Oktober Kita di Apa Di kecolongan Ini kecolongan juga gitu kan Nah Dari situ Dia masih keras Lagi-lagi Untuk peningan pribadi Makanya Dalam setiap yang terakhir Saya baca juga Tadi pagi ini Dari keluarga tawanan itu Dia bilang Netanyahu Gak punya hak Gak punya hak Untuk mengorbankan Anak-anak kami Yang di Gaza Hanya Kependingan pribadi dia Jadi Ini sudah Rasanya umum di Israel Bahwa Netanyahu Memang tidak ada niat Untuk Mengembalikan Sandra Ya Netanyahu Niatnya Membunuh Sebanyak-banyak Sandra Israel yang ada di Gaza Agar Tengah tanggung jawab lagi Tengah tanggung jawab lagi Maka Narasinya gini Kata Netanyahu Kami akan mengembalikan Tentara Kami atau Tawanan kami Baik hidup Mati Ini yang membuat Stres orang-orang Orang-orang Yang saya lah Orang Yahudi Allah sudah jelaskan Dalam Al-Qurang Ya Orang yang paling Takut mati Itu yang paling Cinta hidupan Itu yang orang-orang Yahudi ini Jadi bagaimana Ketakutannya Orang-orang Israel hari ini Keluarga-keluarga Keluarga per tahunan itu Dengan nasib Anak-anaknya Yang sekarang Di Gaza Ya mereka kehilangan Akun IG-nya Kayak Kayak Kiamat kan Rasa stresnya Karena cinta dunia Banget ya Pelawan Warga Yang Merindukan Dan cahit Nah ketemu Itu udah Jadi maksudnya Gak ada masalah Kalau harus mati Iya Betul Nah kalau Kalau berarti Coba gara-gara malu Gara-gara pribadi aja Ego pribadi Daripada gue malu Tapi emang Kalau kita pikir Kemana gigi mundurnya Tanya Gak ada Udah gak bisa Gak ada Maju udah gak mungkin Maju-maju Butuh dana Terus Strategi Ahli intelijennya Pertanyaannya Risan Kalau gak salah Bahwa kayaknya Ngemukan jalan buntu Ini ada dimana Ini pasukan Di bawah tanah Atau di luar Sebenarnya gak jelas Mereka juga gak tau kan Gak ketemu Ini gak akan Dengan waktu Cepet bisa Ketemu mereka Dimana Dan kayaknya Sulit gitu kan Apalagi dengan Keadaan genting Seperti sekarang nih Ini harus selesai Cepat mungkin Kan tinggal gitu doang Karena mundur Dia pasti akan ditangkep Dia diadili langsung Dia diadili langsung Karena apa Dia ngabisin banyak wajet Secara Secara negara Israel pun Wajet habis sama dia banyak Korban juga banyak habis Korban Israel Israel ya kan Secara Secara interasional Dia Dari buruk Penjahat Penjahat perang Udah gak ada gigi mundur Dia Dan sebelumnya pun Dia sudah Punya banyak skandal Skandal korupsi Oh gitu Iya Emang sudah Sudah siap diadili Oleh skandal korupsi Dia selama menjabat Sebagai parala menteri Jadi Udah gak ada gigi mundur Udah Tinggal mati aja Sebenarnya Nah sekarang keadaannya Pengadilan militer Kemudian yang terakhir Nah tapi Kayaknya Memang budget itu Belum ada kesana Lagi sibuk buat itu Jadi makin lama Makin banyak negara yang berani Gitu kan Jadi Gak sepenakutkan itu Kekolaborasi Amerika Sama Israel Gitu Soalnya kayak gitu Nah Pendapatan itu Bagaimana Mengenai Serangan Iran Apakah memang benar Apa namanya Serangan itu Untuk Gaza Atau memang ada Klas politik Dantara mereka Ya Itu sudah jelas ya Semua sepakat Bahwa serangan Iran Saya itu Itu murni Balas dendam Iran Karena konsulatnya Dibom Dibom Itu aja Bukan karena Gaza Bukan karena Gaza Kalau Gaza dari dulu Berdua mulai Dinyerang Harusnya Iya Tapi kita juga Tidak menutup mata Sebelum-sebelum ini Memang pasukan-pasukan Senjata juga dari Iran Memang itulah Yang Yang Sebagian orang Nyebutnya proksi Israel itu proksinya Amerika Gaza itu proksinya Iran Meskipun Hamas sendiri mengakui Ini bukan masalah proksi Kita gak Proksi Pokoknya siapapun yang Bantu kami Kami akan Terima kasih Terlepas Backgroundnya Mazhabnya Agamanya Maka aneh Kalau hari ini ada orang yang terlalu Sensi ya Bicara masalah Iran Karena syiah Tapi ketika melihat Rusia Misalnya Rusia berdiri bersama polisina Wih luar biasa nih Putin nih Masya Allah Orang kafir juga Ditukokin Biar orang syiah Bantu Wah ini makanya ada sesuatu Di baliknya gitu Terlalu insensi Ini masalah bagi saya Karena ini Alas akan semakin Memecah belah Kekuatan kita Terlepas lah mereka yang mengatakan bahwa Semua syiah itu Kafir atau sebagaimana Kalau kita melihat sejarah Selatan Al-Ayubi Ketika dia dikirim oleh Nurdin Zanki Untuk Untuk Dia turun ke Mesir dulu nih Jadi Dia sama Asaluddin Syirku Dua orang ini dikirim Dari Syam Dari Kekhalifahan Ayubiyah itu Zanki Ke Mesir Tahu gak di Mesir itu Siapa yang sedang berkuasa saat itu Syiah Fatimiyah Saat itu Saat itu 300 tahun Mesir itu dikuasa oleh Syiah Dan saat itu Salah Adhan Al-Ayubi ini Kerjasama Bahkan dia jadi Jadi Dua orang ini ya Salah Adhan sama Asaluddin Syirku ini Dua orang Sunni yang jadi Pemimpin Syiah Menjadi Menteri Dalam pemerintahan Syiah di situ Tapi mereka tahu Ya iya Tahu lah Jadi disitu ada kerjasama Jadi mereka Saat itu Fokusnya Si Salah Adhan itu Bukan waktunya Kita bicara Hilaf antara Sunni Syiah di sini Disitu ada Mongol Mau nyerang Disitu ada pasukan Bizantium Lagi menguasai Palestina Sekarang kita bagaimana Kolaborasi dulu deh Nanti urusan belakangan Iya Kolaborasi itu lah Makanya Bagi apa yang dilakukan oleh Salah Adhan Al-Ayubi di Mesir Apakah mereka membantu Orang Syiah di Mesir Perang dengan perang terbuka Enggak 16 tahun Saya baca sejaranya itu 16 tahun Usaha Salah Adhan Al-Ayubi ini Mensunikan Mesir Jadi dia bangun Sekolah-sekolah Sunni Di beberapa tempat Dia ubah Manhaj-manhaj Atau kurikulum-kurikulum Dedikannya Sampai Al-Azhar yang tadinya Itu Al-Azhar itu Didikan oleh orang Syah Al-Azhar Mesir Itu didikan oleh orang Syah Itu Sekolahnya orang Syah Duli itu Kampus itu Tapi Dengan kesakaran Keulitan Kecerdasan Salah Ujian Diubah Jadi Jadi Sunni Semua Mesir Sekarang jadi negara Sunni Bukan dengan Perang Bukan dengan perang Tapi dengan Pendidikan dan Tarbiah Oke Di sebagian tempat Mungkin ada Beberapa pertempuran kecil Antara Sunni Tapi Secara geras besar Saat itu Secara Salah Adhan Al-Ayubi Membebaskan Palestina Dengan menyatukan Atau Dua gerakan ini Dan membersihkannya Itu kan Kembali kepada Manhaj-Kurandhan Sunnah Al-Sunnah Wali-Jamaah Barulah Membebaskan Palestina Jadi jangan kita malah Fokusnya Sunni Sia Sunni Sia lagi Tapi memang Kayaknya Berarti Friksi Antara Sunni Sia ini Menajam Setelah negara Terkolonisasi Terkira dibagi-bagi Dulu kan Mesir Satu negara kan Syria Mesir itu Satu negara kan Maksudnya Dia kan orang Masuk sebenarnya kan Tapi pemerintah di Mesir Dulu tuh Gak ada Mereka jadi Satu kesatuan Dulunya kan Justru karena Bahkan dulu Sekali lagi Dulu tuh Mesir itu Dikuasai oleh Sia Banyakan coba Dua orang Menteri Sunni Dalam Pemerintahan Sia Dan gak apa-apa dulu ya Dan gak apa-apa Jadi kalau sekarang ini Mungkin Friksi itu Diciptakan Ketika negara Sudah terbagi-bagi Potong-potong Potong-potong nih Namanya Saudi kan Ada Syria Ada Iran Ada Mesir Ada Irak Irak Oh dijadikan Libanon Dijadikan ke Apa namanya Konflik Konflik di dalam Timur Tengah ini Biar 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 apa Gak pada konsen Nyerang Israel gitu Ibaratnya Ini kan yang membuat Semua Secara besar Yaudi juga Nah ini juga Yang mungkin Sampai sekarang Menjadi evaluasi Sama muslim Yang bisa aja Ini menjadi satu Koridor persatuan Bisa jadikan gitu kan Nah sekarang Justru yang dilihat Dunia ini kan Satu Ternyata Israel Gak sekuat itu Ternyata Amerika Dan Israel sekalipun Ternyata Ya gak sekuat itu juga Dan yang lagi ditunggu adalah Apakah benar Iran punya senjata nuklir Kan gitu Kalau dengan Kalau memang benar itu Kejadian Apa namanya Di bomnya Apa Jatuhnya helikopter itu Ada Kaitan dengan Kaitan dengan Israel Gak ada sebab lain Gak ada sebab lagi dong Untuk menahan itu Serangan ke Israel Kan gitu kan Harusnya Kan jadi pertanyaan Nyerang gak nih kan Jadi pertanyaan Nah ada juga Gossipnya Iraq juga nyerang Benar gak sih itu Iya bukan Iraq Sebagai pemerintah ya Tapi Medisi milisi Namanya itu Haraka Islam Islamnya Fil Iraq Dan itu meskipun Dia masih satu Payung juga Dengan Dengan Yang ada di Iran Yang ada di Libanon Tapi Ada Itu ada Serangan itu ada Dan itu memang nyata Meskipun Tidak benar-benar Berdampak besar Dan bukan dari Pemerintahnya Jadi gak Di blow up Nah satu lagi nih Kan beberapa hal yang membuat Israel masih Tetap bisa Berapa namanya Punya manuver kan Karena ada bantuan juga Dari negara muslim Salah satu yang terdekat Mesir Sejauh apa sih Bantuan Mesir Sama Israel Ya masih sebatas Bantuan koordinasi Mungkinnya Kalau Mesirnya kan bukan Bukan kipun negara Yang bisa Memfasilitasi Senjata Atau misalnya Minyak Atau misalnya Enggak Tapi Perbatasan Ya paling koordinasi Perbatasan Dan Mesir juga bukan Negara yang Baru Mereka juga bermain Di situ Mereka juga mencari Keuntungan Mencari kepentingan Di situ kan Satu sisi mereka juga Menjaga image mereka Dengan alasannya Kami juga bersama polis Jina Blah 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 Satu sisi mereka juga Tetap harus Menyenangkan Ya Barat Karena mereka juga kan Sudah sangat Jadi satu kesatuan juga Dengan Barat itu ya Ada dengan Camp David Yang kita tahu Kesepakatan antara mereka Dengan Israel itu kan Dimulai Perturun dengan Camp David itu kan Tapi kalau Bantuan sebatas itu Kurang lebih Mesir itu Nah kalau warga Gaza yang keluar dari Mesir harus bayar Yang keluar dari Mesir Yang keluar dari Rafa nih Apakah ada Kemudian biaya Khusus Ya ada Seperti antara berapa dolar Kalau saya enggak Saya enggak bayar Karena saya kan Darur pemerintah Evakuasi Evakuasi Kalau warga Gaza sendiri Mau keluar Itu bayar Bayar Berapa dolar Tergantung ya Awalnya Ada yang cuma 700 dolar Awalnya Ya 700 dolar Kemudian naik Jadi 3000 dolar Ada yang sampai 5000 dolar 75 jutaan Iya 75 jutaan Ada yang di atas itu Dan itu pun Enggak jaminan Dia keluar Tetap harus melalui Sensornya Israel juga Jadi dibisnisin juga gitu ya Pasti Tapi kebijakan itu Sekarang ini perbatasan Kan ditutup ya Kenapa ditutup Karena Israel sedang menguasai Rafa secara penuh Dan sekarang Sekarang udah enggak ada lagi Proses praktek seperti itu Enggak ada lagi Enggak ada Sedang berhenti Stop sementara Sampai Operasi militer darat Israel Di Rafa ini selesai Oh jadi Jadi di okekan juga Sama Mesir berarti Enggak boleh ada yang masuk juga Ke mereka gitu Ya memang enggak mau Mesir sekarang Sama sekalian Enggak punya otoritas Karena Biasanya itu Di Rafa ini kan Dua kota ya Ada Rafa Mesir ada Rafa Gaza Ini ada perbatasan Rafa nya itu Dalam kondisi normal Di Rafa perbatasan Gaza Yang bertugas Ya orang Gaza Keproduksian Gaza Di situ Di Rafa Bagian Mesir Yang bertugas Keproduksi Mesir Tapi hari ini Semua sedang kosong Karena semua Sekarang sedang di handle oleh Israel Tentara Israel di situ Berarti satu orang Keluar sekitar 75 jutaan nih Berapa Berapa banyak keluarga Antum yang telah selapetin Awalnya itu ketika Masih di angka 3000 ke bawah Itu saya keluarin Satu dua tiga Tiga orang Tiga orang Tiga orang Terus ada satu lagi Apa Adik Iversi yang lagi hamil Dan kondisinya sangat 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 Mengarikan sekali kan Orang hamil disana Enggak ada logistik yang memadai Kita keluarkan lagi Sekitar sudah mungkin Dua bulan yang lalu Keluar juga Jadi total ada Sepuluh orang Empat Empat orang Bersama keluarga Kalau sama keluarga saya itu beda Karena saya kan Saya Isi saya Dua anak saya Empat orang ini Pemerintah Jadi enggak Jadi tambah lagi empat orang Nah teman-teman Ini ternyata ada keluarganya Bang Hussein Yang juga ada di Indonesia Kalau mau kenal nama orang-orang Gaza Yuk kita Kenalan disini Yuk Boleh tampilin Nah sekarang sudah gede-gede Kedah kenal satu-satu nih Ini siapa dulu nih Yang Mas Mug Muslim Muslim Pasti Islam nih Ya Muslim Marganya apa Marga apa Muslim 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 juga Muslim Muslim Mas Mug Ahmad Ahmad Fawzi Hussein Al-Rakab Semua harus lengkap ya Yang di belakang Mas Mug Busra Fawzi Hussein Al-Rakab Kakak Asirwan Asirwan Fawzi Hussein Al-Rakab Wah tuh Ini semuanya Fresh dari Gaza Teman-teman semuanya Baru datang berapa bulan lalu Sekitar dua setengah bulan Dua setengah bulan yang lalu ya Bagaimana rasanya tinggal di Indonesia Enak atau enggak Enak Enak Kalau kakak Kaka-kakak Kaka-kaka Bagaimana makanan di Indonesia Bagaimana makanan di Indonesia Bagaimana makanan di Indonesia Cuaca Bagaimana makanan Orangnya Tenang Enak Hudu ya Enggak ada bom Enggak ada bom Cantik Bisa dia Ahmad Bagaimana Keif Keif Jadi senang Ini apa Pemenangannya Pemenangannya Dan disitu Dia suka mencatur Disini dia Wah Mesti lawan saya Mencatur Bagaimana kalau Mau tinggal di Indonesia Atau tinggal di Gaza Di Indonesia Nah Indonesia Jawabannya Coba yang lain Ya Kakak Itu Tufat dulu Tarih Indonesia Lagi Gaza Dalam kondisi Sekarang ya Mereka lebih memilih Indonesia Oh gitu Tapi kalau sudah Perang Sasa ya Mereka lebih Mau tinggal di Gaza Tinggal di Gaza Nah teman-teman semuanya Kalau mau kenalan Sama keluarga Dari Bangung saya Ini Dan mungkin Dengan banyaknya Teman baik di Indonesia Dan saudara Indonesia Maka akan Tambah Apa namanya Tambah Banyak sekali Saudara kita Yang ada di Dari Gaza Ke Indonesia Mungkin Instagramnya Masing-masing Bisa Mungkin Biar bisa pada Nggak ada yang punya Instagram Nggak ada yang punya Instagram Oh gitu Oh Ya Ada yang punya Nggak ada yang punya Nggak ada yang punya Waduh Padahal kalau punya Banyak yang langsung Nge-add Biar lebih terjaga Biar terjaga ya Nah sekarang ini Mungkin kalau Saudara yang ada Di Palestina Melihat Kalian ada di sini Kira-kira kalian Mau ngomong apa Nah Gantian salah satu Ada nggak temen Yτι salam Yui Jidah Misalnya Dari kakak dulu Kakak dulu Minto Yelah Ikhwanak Awas Hadid Indonesia Winti Indonesia Syuh Syuh Habid Tiba Tu Risalah Yelah Ah Ah Bahab ku mình Linti Woleh Hal disebab Um Dik Yelah Kudusik Ya Semoga juga perangnya segera selesai ketenangan kembali di Gaza umur rumah kembali dibangun sekolah-sekolah kembali operasi dan semua kembali normal seperti sebelum perang terjadi ya kakak gantian Nisa yang mi risale-inti di ashabi v Ghazza awal ishi emm sebab khas alharp abin juga agazah menaambar ha menai shviha unasona untuk menghadapi sebelumnya sama-sama 풀ang segera usai dan kita kembali membangun Gaza bersama-sama enggak kami disini kan kalian di Gaza insyaallah sama-sama kembali Membangun Gaza Hingga kita bisa tinggal Bareng-bareng lagi disana Amin Di salah Muhaffaz Syekh Bayan Bayan Fawzi Najjar Allah Sabra karamut Akhuk Sadiq Ini dia nyampekan risalah ke guru Tahfiznya di Gaza Namanya Bayan Najjar Dia bilang semoga Allah memberikan kesabaran Untuk kalian disana terutama Atas wafat syahidnya Saudara dia jadi saudara Guru ngaji dia itu syahid di Gaza Semoga kita semua bisa segera kembali Ke Palestina Sebagai kaum pembebas Yang membebaskan Palestina dari penjajahan Insya Allah Amin Masya Allah Kalau yang ini? Karim Sama Ali Ada yang meninggal satu Siapa yang meninggal? Ali Ali yang meninggal Apa pesan? Kirim pesan ke Karim kalau gitu? Semoga Semoga dia punya rumah Dia ada dapat Semoga di Gaza Udah selesai bom Udah selesai bom Amin Amin Sebentar lagi ya Mudah-mudahan Masya Allah Ya untuk teman-teman semuanya ya Tunggu aja kabar dari Bang Hussein Instagramnya nanti Siapa tau dibuat Abis itu ya Dan seperti kita lihat ya Beginilah Anak-anak Tanah Syam ya Kita lihat Bagaimana rupawan gitu Dan ini hampir Di semua warga Dari Gaza tuh seperti itu Jadi Bayangkan kalau seperti mereka ini Kemudian terbantai gitu Oleh satu Apa namanya Satu Ras yang merasa Menjadi titipan Tuhan Bagi Tuhan mereka Alhamdulillah mudah-mudahan Ini akan menjadi awal Dari kerjasama Atau juga mungkin Persaudaraan yang erat Tentara Indonesia Dan juga Palestina Nah sekarang ada titipan Dari teman-teman Yang sudah menitipkan Donasinya melalui Instagram kita Cerita untung Instagram saya Kemudian hijrafes Untuk Mengirimkan bantuan Terserah sekitar kita Yang ada di Gaza Kita akan titipan langsung ke Bang Hussein Nah ini dia Ini teman-teman semua Yang mengirimkan kita Semuanya tanpa kita Kurangi 100% Langsung kita kirimkan Langsung kita kirimkan Mengenai link-link yang kita Faham yang ada di Gaza Palestina Insya Allah ini 50 juta Untuk suruh-suruh kita Yang ada di sana Tetap Tetap butuh Support terus di sana ya Ya Insya Allah Bismillah Aku bersama Palestina Mudah-mudahan Langsung bisa dinikmati Sama teman-teman Langsung kita Yang ada di Gaza Jasa kelahir Ya sama-sama Mudah-mudahan Perjuang atau perjalan Amin Dan menangkan sebentar lagi Amin Dan kita akan duduk disini lagi Untuk membicarakan kemenangan Siap Amin Amin Terima kasih Islam Muslim Eh Muslim Ahmad Ahmad Siapa itu nih Busrah Busrah Sil 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 Insya Allah Bisa silat Terahmi lagi ya Semuanya Sampai ketemu lagi Terima kasih Dan teman-teman semua Jika dirasa ini menarik Dan juga mungkin Apa bermanfaat Mau silahkan di share Sebanyak-banyak Keseluruh teman-teman semuanya Dan sampai ketemu lagi Di episode berikutnya Cerita untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati